Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Saya akan mencoba memberikan border di sini Di header, saya memberikan border Satu pixel saja, lalu solid Dan mungkin Oke, mungkin semacam ini Dan saya sudah mempunyai border yang tipis Semacam ini Atau Saya berikan Agak tebal 6 Oke, saya mempunyai semacam ini Dan saya memberikan padding juga Dan di padding saya memberikan mungkin 12 pixel Jika saya simpan Reload Oke, saya sudah mempunyai padding semacam itu Dan mungkin Nah, border Radius Di border radius, saya memberikan 20 pixel 0 pixel 20 pixel Dan 0 pixel Oke, saya simpan Saya sudah mempunyai semacam ini Dan saya rasa keren Oke, dan di sini Anda dapat mengaturnya semacam ini Dan kita lanjutkan untuk pengaturan yang lainnya Dan di sini Anda bisa menambahkan nav juga Nav Seperti itu Dan jika saya simpan Oke, saya masih mendapatkan hal yang sama Karena memang ul adalah anaknya dari nav Dan li adalah anak dari ul Oke, seperti itu Dan sekarang Saya akan menambahkan mungkin Nav kiri mungkin Oke, dan di sini Saya menambahkan id Id Id-nya adalah atas Dan saya copy Dan di sini Saya memberikan Base Dan di sini saya memberikan kiri Oke Oke, jika saya simpan Apa yang terjadi? Saya akan mendapatkan hal yang sama Karena Saya harus mengatur Di nav yang kiri Saya hanya mempunyai di atas sekarang Dan CSS-nya adalah sama Maka bentuknya juga akan sama Saya menambahkan di style Dan sekarang Saya memberikan Nav Saya samakan mungkin ya Atau Oke Oke Saya samakan Saya copy Paste Dan di sini Saya memberikan Id Kiri Saat saya memberikan seperti ini Dan saya merubah Display Ke block Saya simpan Jika saya reload Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini Dan saya akan memberikan Oke Mungkin margin Margin Left Di margin left Mungkin saya memberikan Min 20 pixel Jika saya memberikan seperti ini Oke Saya mempunyai seperti itu Dan Oke Mungkin saya memberikan 40 Oke Dan Dan Saya memberikan width Oke Dan saya memberikan width Di width Saya memberikan Sekitar 20 atau 30% Dari total Halaman Oke Semacam itu Dan saya mempunyai semacam ini saja Dan saya memberikan Float Supaya dia nanti berada di sebelah kiri Left Oke Saya simpan Dan Oke Maaf Di sini Saya harus mengatur di kiri Saya Hapus dulu di sini Lalu saya mengatur Sendiri Nav Dan ID Kiri Di sini Saya memberikan Wid Dan Di width Saya memberikan 30% Supaya tidak kacau Saya simpan Dan Saya reload Oke Saya sudah mempunyai 30% Dan di sini Saya memberikan 100% Oke Mungkin 40 Oke 30 Oke Seperti itu Dan Saya memberikan Float Di float Saya memberikan Live Simpan Otomatis Saya mempunyai Artikel Yang sudah Menuju ke Kanan Oke Seperti itu Dan Oke Saya sekarang Mempunyai Section Dan Saya akan Mengatur Section Section Dan di Section Saya memberikan Wid Dan di Wid Mungkin Saya memberikan 70% Dan Saya Memberikan Float Mungkin Left Dan jika saya Simpan Oke Saya sudah mempunyai Section Di sini Dan Oke Mungkin bukan Bukan 70% Tapi mungkin 50 Oke 50% Saya simpan Saya reload Dan Otomatis Sekarang Informasi Itu ada Di kanan Oke Dan saya Memberikan Satu lagi Yaitu E Side Dan di E Side Saya memberikan Sama dengan Ini Tapi di Sini adalah 20% Oke Jika saya Simpan Saya akan Mempunyai Seperti ini Dan Ini adalah Cara Untuk Mengatur Halaman Dan mungkin Satu lagi Saya mempunyai Footer Oke Footer Dan di Footer Saya memberikan Lagi juga Footer Dan di Sini Saya Mau Menghilangkan Semua Float Yang ada Dan Saya Memberikan Clear Mungkin Seperti itu Saya Simpan Oke Jika saya Memberikan Boot Saya Rasa Boot Adalah Untuk Kedua Padahal Disini Saya Mempunyai Oke Tidak Masalah Sepertinya Boot Berhasil Dan Disini Saya Memberikan Type Align Center Saya Simpan Saya Reload Oke Dan Saya Menambahkan Body Supaya Yang lain Tidak Diatur Dan Saya Memerintahkan Footer Anak Dari Body Saya Simpan Saya Reload Maka Yang lain Tidak Akan Terpengaruh Oke Kita Lanjutkan Pengaturan Di bagian 3 Sampai Jumpa Salam